12 Makanan Ini Bisa Mempercepat Penyembuhan Redang Tenggorokan Redang Tenggorokan adalah sakit tenggorokan yang disebabkan oleh peredangan di belakang tenggorokan atau di dunia medis yang disebut pering. Orang Indonesia sering menyebutnya panas, sakit tenggorokan akan membuat anda merasa tidak nyaman karena tenggorokan akan terasa sakit atau panas, sehingga sulit bagi anda untuk makan. Ketika sakit tenggorokan, rasa nyari dan tidak nyaman saat menelan akan membuat anda sulit makan dan minum, padahal tubuh tetap memperlukan asupan nutrisi untuk mendukung kesembuhan. Berikut adalah 12 Makanan Yang Bisa Menyembuhkan Redang Tenggorokan Yang Pertama, Air Putih Minum air putih yang cukup selama sakit tenggorokan adalah salah satu cara termudah untuk meredakan sakit tenggorokan. Air dapat menjaga kelembaban dan kebersihan tenggorokan dan cukup untuk cairan anda untuk mencegah dehidrasi. 2. Sup Ayam Hasilnya menunjukkan bahwa nutrisi dalam sup ayam mengurangi peredangan dan dapat membantu menghilangkan sayuran udara yang dapat mengurangi kejalan sakit tenggorokan. 3. Sayuran Yang Dimasak Dengan Baik Nilai gizi yang baik dalam sayuran seperti wortel, kubis, dan kentang dapat mempercepat proses penyembuhan sayuran dengan memasak atau saus. 4. Telur Orak Arik Kandungan Protein Dalam Telur Sangat Baik untuk memberi temakan tubuh anda. Biasanya telur yang diorak akan terasa lembut dan lembut. Ini dapat membantu anda lebih mudah menelannya. 5. Buah Pisang Tekstur pisang yang lembut yang mudah ditelan dapat membantu tubuh anda mendapatkan nutrisi untuk mengatasi laringitis. 6. Madu Selain rasanya yang lezat dan lega, madu mengandung nutrisi penting untuk tubuh. Madu kaya akan antiausidan, memiliki sifat antibakteri, antiviral, dan efek anti-implamasi. Juga diakini efek melawan infeksi dan penyembuhan luka. Ini akan sangat baik untuk mempercepat penyembuhan di sakit tenggorokan. 7. Peppermint Selain menyegarkan penafasan, kandungan mentol pada peppermint juga bisa membantu meredakan gejala sakit tenggorokan dan batuk. Peppermint memiliki sifat anti-implamasi, anti-bakteri, dan antivirus yang dapat mendukung penyembuhan. 8. Garam Sari cuka apel Dan bubuk soda kue Banyak manfaat berkumpul dengan larutan air garam, cuka sari apel, dan baking powder. Selain meredakan gejala sakit tenggorokan, berkumpul dengan larutan dapat membunuh bakteri, mengurangi bengkak dan iritasi tenggorokan, dan menjaga tenggorokan tetap bersih. Lakukan ini setiap 3 jam atau sesuai kebutuhan. 9. Akar manis dan akar marshmallow Keduanya diyakini efek dalam mengurangi dan mengobati radang tenggorokan. Akar marshmallow diketahui mengandung zat seperti lundir yang memberu dan meredakan sakit tenggorokan. Bawalah akar marshmallow dengan air panas atau air mendidih dan kemudian minum air curam dengan ramuan. Untuk akar likorik atau akar manis, anda dapat menyedung dengan air hangat dan kemudian berkembur dengan air. 10. Teh Camomile, Teh Venugreek, dan jenis teh lainnya Zed antiperadangan, antioksidan, dan astringen dalam teh camomile sangat baik untuk meredakan gejala sakit tenggorokan dan flu. Kandungan teh ini dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi yang menyebabkan sakit tenggorokan. 11. Kunyit dan Jahe Tanaman herba multifungsi ini memiliki sifat antiimplemasi dan antibakteri yang berguna untuk menghilangkan gejala miliflu, seperti sakit tenggorokan. Anda bisa mengolah kunyit dan jahe menjadi minuman hangat atau campuran untuk membuat teh panas. 12. Bawang Putih Antibakteri, fungisida, dan sifat antipirid dalam bawang putih sangat baik untuk membatikan gejala sakit tenggorokan. Penggunaan bawang putih dalam makanan untuk sakit tenggorokan sangat sederhana. Misalnya jangan menggunyah atau menghisap arompas selama 15 menit. Untuk menutupi kepahitan di mulut, Anda bisa mencampur bawang putih dengan madu atau minyak zaitun. Itulah 12 makanan yang bisa menyembuhkan redang tenggorokan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!